Rambut Indah Elsa Projen Rena ini malam-malam kok nyanyi sih Rena berisi Dodoblo Yuk di like dulu video ini Makasih ya Suaranya udah gak ada Dan Rena pun Sudah tidur Yaudah deh Mungkin aku cuma mimpi Hah? Tuh kan? Ada suara itu lagi Kayaknya itu suara hantu Rena Aduh Nenek Orang tidur digangguin Kamu itu buruan tidur Ada suara hantu Rena Nenek Kamu pasti cuma alasan aja Pengen nonton sinetron malam-malam Lagian gak ada hantu Di rumah kita Besok kan Nenek sekolah Ayo tidur biar besok Tidak bangun terlambat Aduh Rena Jangan berisik dulu Dengerin baik-baik Beneran ada suara Kayaknya gitu loh Kayaknya dari ruang tengah Ruang tengah Iya Coba dengerin baik-baik ya Cuma suara detik jam Jatuh Nenek Tunggu sebentar lagi deh Dengerin baik-baik dulu ya Menakutkan loh Rena Sumpah Nenek Ini hanya suara detik jam Mungkin hantunya udah pergi Yaudah deh kita tidur lagi aja Iya Nenek Nenek Ini udah malam Bawang putih Bawang meren Aduh Nenek Waktunya masa ya Bukan Rena Dia datang lagi Dia datang lagi Siapa sih Hantu Gimana nih Rena Aku takut Aduh Nenek Hantunya cuma lapar Gak apa-apa deh Kita temuin dia Hantu Bisa lapar ya Ya Kali aja malam-malam kelaparan Nanti kita bikinin aja Mi instan Aduh 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 Nenek Iya juga ya Gak ada siapa-siapa Itu cuma suara Iya Nenek Mungkin suara angin dari luar Karena saking kencengnya Ya Gak jadi bikin mi instan dong Padahal aku mau minta Ya Nenek Yaudah deh kita balik tidur aja Aku minum dulu deh Oke Muka kulkas dulu Wow Dingin Besok aku mau bekal sekolah ini deh Semoga gak dimakan Rena Oke aku balik tidur Ampun Jangan makan aku Nanti aku buatin mi instan deh Aku bisa masak sendiri kok Nenek Kenapa ya Nenek kok teriak malam-malam Eh Maaf Bukannya aku lancang Tapi aku ingin memastikan Belakangmu itu Lobang gak ya Wow Untung aja Ternyata belakangnya bukan Lobang Nenek Gak bilang-bilang sih Kalau ada tamu Tapi Rena Iya Dengan siapa ya Frozen 2 Nenek Itu putri Elsa Kamu gak bilang dari tadi Nenek Kalau ada Prinses Elsa Aku kan ngefans banget Sama Elsa Frozen Dan ini Ada petunjuknya Untuk Menggunakan alat Yang dibawa putri Elsa Wow Alat apa Ini Nenek Wow Alat ini Wow Apaan ya ini Ini sisir Dan dua jepit rambut Mukanya seperti Ini Oh Dapat alat ini juga Buat apaan ya Dan ini Seperti jarum pintal ya Juga Alat ini Oh mungkin Rena Ya benar Dimasukkan kayak gini Dan yang sebelah sini Ini mungkin Buat Pengaitnya ini Rena Ini masukin I I Oke Sudah masuk Oh Macam ring basket Gitu ya Ada enak Karet rambut juga Loh disini Oh Jadi ini Prinses Elsa Wow Bajunya Bagus ya Sepatunya Juga Maaf ya Permisi Wow Sepatunya Tinggi Dan Dia pake Celanah Biru ya Oh Terima kasih Oh Gak apa-apa Kamu mau lihat ya Ini adalah Sepatuh Kerajaan Arendel Keren Dan bajunya Prinses Elsa Bagus ya Nenek Eh Prinses Elsa Lebih tinggi ya Daripada Rena Iya Dan rambutnya Gimana Oh Prinses Elsa Benar-benar Tinggi Rambut-rambut Rena Oh iya Wow Rambutnya Prinses Elsa Panjang ya Dan bagian Belakang Bajunya Seperti ini Ada sayapnya Aku suka bagian lengan bajunya ini Kayak ada motif-motifnya gitu Boleh ya Aku minta tolong ke kalian Menatakan rambutku Karena aku suka dikepan Pake alat ini Wah Ya boleh lah Soalnya Aku pengen tau Gimana cara pakenya Iya Aku boleh ikut ya Prinses Elsa Boleh dong Oke Pertama Prinses Elsa Ditekuk Eh maksudnya Disuruh duduk Kayak gini ya Lalu Kita masukkan Kedalam sini Badannya Elsa Aku penasaran Dengan tombol ini Oh Tombol ini Digunakan Untuk membuat Kepangannya Lucu ya Ayo Langsung Kita mulai Pertama Rambut Panjangnya Elsa Kita sisihkan dulu Lalu kita masukkan Badannya ke sini Oke Selanjutnya Jarumnya Atau pengaitnya ini Kita masukkan Ke lobang sini Oh Sampai keluar di sini Lalu kita ambil Rambut yang mau Dikepan Dan Sisir Nah Langsung Langsung jadi tiga kan Kita ambil Satu Lalu kita Rapikan Sebentar Terus Dimasukkan deh Kedalam Pengaitnya ini Oke Selanjutnya Pengaitnya Ditarik Satu Dua Tiga Macet Agak diolor Dikit deh Oke Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Oh Maaf Oh iya Gak apa-apa Tapi lain kali Jangan kayak gitu ya Aduh aku kaget Oke Kita tarik Pelan-pelan Oh Tidak Elsa Ikutan Mungkin Langsung kita ambil Aja ya Di sini Kita cari Ujungnya Tadi Dimana Kita tarik Tarik Oke Sudah jadi nih Oke Elsa Kembali ke tempat dudukmu ya Oh Kamu harus kembali Ke sini Kita lakukan hal yang sama Dan masukkan ke Lobang yang biru Dan yang putih Sepertinya Kita mengambil Terlalu banyak rambut Sehingga agak susah Keras banget Masuknya ke dalam Lobang biru Yaudah deh Untuk yang putih ini Kita ambil Rambutnya Sedikit aja ya Wah iya Lancar Berarti Rambut buat dikepang Jangan terlalu tebel Yang tipis-tipis aja Sebelum memencet tombolnya Kita harus memastikan Ini harus lurus Kita mulai ya Pegang Elsa nya Lalu kita tekan Terus tekan lagi Tekan Dan tekan lagi Lalu tekan lagi Dan lagi Sepertinya ini kurang rapat Kita lepas dulu Kita lepas dulu aja deh Lalu kita pakai Karetnya aja Karetnya kecil banget Nah sudah Terus kita pakaikan Jepit rambutnya Oke Begini Kepangannya jadi rapat deh Baiklah Prinses Elsa Udah selesai Aku suka dengan kepangan ini Cantik Terima kasih ya Sudah membantuku Iya Sama-sama Prinses Terima kasih juga Buat kamu Iya Sama-sama Kultri Eca Plocen Ngomong-ngomong Tadi emangnya Kultri Eca Masuk lewat mana Kan pintunya dikunci Hah Tiba-tiba ada di dalam rumah Nini Dimana ada es Disitulah Aku berada Oh Kekuatan es Es krim Halo teman-teman Nantikan Video baru Rena Gudu Plot TV Setiap hari Jumat Dan Minggu Jam 4 sore